Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Iho rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim 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 hadara talmukhtaramin walmukarramin para alim para ulama para sadid wal ustada ingkan tansah kulah hormatin dan tansah kawulah mulia akan wabila khus dumateng akhir nalkiram panjeninganipun popo ki astrori ingkan tansah kulah hormatin dan kawulah cadung parokah doa nipun wabila khus dumateng akhir nalkiram panjeninganipun posto ki astrori ngkang tansah kulah hormatin dan kawulah cadung parokah ilmu nipun wabila khus dumateng akhir nalkiram panjeninganipun al ustadz salaf uddin yusuf ugi dumateng panjeninganipun al ustadz mansyur ingkan tansah kulah hormatin dan kawulah cadung parokah dawu dawu hipun wabila khus dumateng koriah kita panjang n 200 muammar ingkan tansah kulah hormatin dan meninjengkan tansah ke wala cadung baruka ilmunipun babila khos dumatan sedaya para ramokyai para popokyai para ustadz yang harjo sari kitul yang bertenang wakit kalau sebat asmokarim yang bertenang yang bertenang di rasta adim yang bertenang pundi-pundi yang bertenang di atin dan meninjeng yang dahat ke normatan babila khos dumatan aparatur pemerintah desa harjo sari kitul ibu kepala desa terlantik yang nambemawon dipun lantik beserta jajaran pemerintah desa harjo sari kitul bapak sedes, bapak kados, bapak ketua ppd bapak kaur, bapak kaum, bapak rw, bapak rt wanten ing harjo sari kitul muki-muki berkaipun pangkat dan dosakan masalahat lanambahing manfaat amin allahumma wabila khos dumatan soah kibil walimah soah kibil hajat singarepan bayarinyong panjeninganipun bapak arwi wibowo soho ibu usfarsati hati usfarsati soho panjeninganipun mbah ali maskur soho mbah darkini mudah-mudahan panjenipun mbah ali maskur ibu darkini bapak arwi wibowo ibu usfarsati dan satipun paringi sehat walafiah diparingi umur ringkang barokah paringi mawadah waromawasakinah paringi dhurya solih solikhah sumra mbah domatang kita poro jamaah amin allahumma wabila khos dumatan pinangatin khitan adik kula panjeninganipun ananda muhammad hasmi zakaria ingan sampun tipun khitan ikolawingi tanggal 31 desember tahun 2023 alhamdulillah khitannya berlangsung dengan lancar dengan tidak ada halangan satu apa saya menyampaikan selamat menempuh bentuk yang baru mudah-mudahan adik kula ananda muhammad hasmi zakaria karena sampun tipun sunati datus laringkang soleh laringkang kurrotayun datus laringkang mikun namunggi ngakamono sobong suamin allahumma wabila khos dumatan keluarga besar bapak ali maskur sak keluargi keluarga besar bapak arwi wibowo ingkang tan sak lo hormati ananda muhammad mas panitia panitia ini luar biasa hari ini makan papaya dicampur tomat makan gurame sambil berlayar panitia tan sasmangat kanak lambi seragam yang nyar-anyar ananda muhammad besar bapak arwi wibowo ingkang kolam muliakan wabila khos dumatan omgi maturnon sangat nikah wedange si jilorotel peningan kbk kaya radiator insyaallah nikitiga wedang tanda makmur keluarga besar pak arwi wabamin allahumma wabila khos dumatan keluarga besar tan vidya surya nang dutul ulama ranting harjo sari kidul wabila khos dumatan pimpinan muslimat nang dutul ulama pimpinan fatayat nang dutul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansur renca rencang banser ingkang tan sakul muliakan yang kita banggakan bersama kanti melantunkan sholawat kanti istiqomah keluarga besar sim tutur asikol mustafa saking kota pekalungan ingkang tan sakul hormati nunin jingkang kual muliakan mugi-mugi tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah shafa ahamin allahuhumma sedaya perotam undangan ingkang sami lemprakan kudanan rak keduman senek jajan tuku orang uleh jajan yang gawa sangu senajan rak keduman senek mudah-mudahan keduman kerokmatan keduman keberkahan keduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan didemi terandulit malampir mampir nyipul teraklet gerandung meracondong panas mati ilu-ilu rapadam ilu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung pengajan mengkot tuntas bahali maskur jaluk diambung sing ambung ya bu cune bu sedaya perotam undangan ingkan jumlah ngadek imane sing jejeg sing pada lenggan geliasa sing pada alih ibadah sing lagi sakit ilang sakit sing lagi meriang ilang meriang sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lara mata ilang larane dipun pari sehat walafi ya dipun pari hiross mat ibadah Allahumma santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbak kumbah putri sing perawan moga moga cepat dapat cuami sing cokot cokot cepat payur rabi sing dudar randa ganti sing tua tua muka muka cepat cepat untuk rezeki yang galung ngakati Allahumma para bapak hajib para calon hajib para calon hajjah hajir hajir muslim mahal muslim mahal 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 salu ala nabi muhammad kusti Allah ngendikakan innal insana kuliko halua saat temen menung saniki makhluk ingkang seneng ngeluh diparingi panas ngeresulah diparingi udan ya ngeresulah giliran diparing udan kalau panas ngone ngarani jari udan kebek sembarangan naman menung sa udan panas bentar jauh kabe nikmati gusti singkeng inggrimise udan dinan niki nganti deleweran banyune deleweran keringete mblobor celake mudah-mudahan dati melu mblobor dosane mblobor penyakite amin Allahumma karpete basah karpete basah karpete teles berarti sukune kakinemvis melar nopo dereng oh dereng nikir rencana ngajin sampai sukune melar ya Allah berarti mengkau praga selesai jam pintan jam lima selesai jam loro mudah jam lima sore berarti mengkau ngajin telung jam oh jeble harjo sari kidul wong geragas ngajin telung jam kuat sampai jam lima sore kuat berarti sholat asari setengah enam oh modelewong harjo sari kidul angger dur kasar ke magriban mudah mudah sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sombanto manfaat masalah barok amin allahumma amin allahumma kanjai nabi ngantika akan idha matab nu adama in kutu amal luhu illa min salasin sodak tin jariyatin awa ilmin yung ternyata anak adam meninggal dunia terputus kecuali telung perkawis pertama yang kedua yang yang ketiga adalah awal din salihin yada ulah dongane bocah sing soleh soleh nikki sing lagi diusaha nakaro pak ariwi bawah ya Allah jenangan ditangga artis bu ini pak 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 arwi bawah ini alhamdulillah jadi min pas lagi ngundang ku ini aku awak pak arwi bawah dan misal misal bu 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 barang nanggap mumpuni nungguni rong tahun setengah tetik kawit tanggane meteng babaran nanti meteng maning mikir nanti aku berdu kalau wingi bu us bu us warhati kalau wingi ngundang kula niku jane alhamdulillah mandanana gelange bu tapi barang nyontak kami janora gelangan babar belas jep wingi nambat ditol jaring nanggap mumpuni mulanit dinaniki sengaja ngunyatul gelang ngun tenaken tasyakuran sepindah walimatul khitan adek kula nanda muhammad hasmi zakaria kaping kalipun adalah dalwarang kawalimatul wakiroh tasyakuran menempati rumah baru alhamdul kepingini ibu uswar hati ibu menikong ngontenakan tasyakuran nganti dobel dobel ngeteniki bangun omah nganti limang tahun lebih dipun panggil nika roboca sing solik solik kaklu duki meriki gasik karena kegasik kena akhirnya kula makiniki matur bu aku ngicipi dalem jenangan nanyar datus klotak mapan turunan soal ini alhamdulillah wedang pirang pirang jeruk ya Allah melenis melenis menemangan mengkobar maghrib dati aku hagi puasa nyontak mapan turunan istirahat mlebu maring kamare bu uswar hati jebule anak darbuka itu darbuka apa mboten diangkat darbuka diangkat darbuka ini darbuka ya Allah kaya wakil bu uswar hati langsing banget nunggu mumpuni rong tahun sedang ini darbuka lo melepet kamare ibu uswar hati jebule nunggu darbuka adek kula ananda muhammad hasmi zakaria ternyata cinta banget kali solawat tepuk tangan dulu dong buat adek kula pinang anten sunat sing keprok utangi lunas kabe muka muka raja kini baruka bu uswar hati niki rasa seneng wis bangun omah diisi karo putra putri soleh sampai makin niki bu ustad bu ustad ustad day wantan sing tepki tepki darushiva saking tepki darushiva rawu sedanten wantan dalem bu uswar hati karena alhamdulillah adek kula ananda hasmi menik gantuk ngaji wantan ing tepki darushiva alhamdul pancin leres ngelakoni barang saing ngih angel tapi niki adalah salah satu kiate bu uswar hati saking seneng dalem limang tahun goni bangun diisik putra putri sing podos seneng ngaji alhamdul sesuai kanti hati sipun kanje nabi awalatin salihin ya da'ullah kepingin pak arwi bawa ibu sorhati duani anak sing birrul walida ini bisomba gusi tiang sepuh pramilo hari ini kata tiang podos salah paham dumih ono jama'ah yasin dumih wantan akhir nalkir rombopo keasrori kadang-kadang selamatan mitung dina matang puluh acara nyatus nyewu sampai acara haul sing pada macos surat yasin jama'ah yasine sing mimpin yasin bopo keasrori tapi ahli warisek sing ditinggal sedo malah ramaca yasin anak wong kene kaya gue anak wong kene kaya gue dumih mampu bayari jama'ah yasin mampu medangi malah ahli warisek orang macah yasin gak wes status lagi yasinan nih guys berarti anggir ahli warisek malah orang macah yasin berarti hadisnya ganti orang emang orang orang maen orang yasin yang yang orang yang itu akan saking penting anak orang 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 silahkan mau kuliah tekan sarjana S1 S2 G orang nasi ngelarang tapi pentingnya anak titipa kenteng genepak ya putra-putra titipa kenteng TPG anak kekon padang ngak ngos karo kia yura basa ulang 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 kalau panjirastoya rabu kuantan meriki ni hati-hati ngaji lanjut sampai jam Gangsal Sonten temenan kuat sampai jauh lima sore kuat bapak-bapak sanggup obat poni sanggup ibunya kuat aku ramilu-melu mudah-mudahan tanpa manfaat masalah habarokalunguma alwadudainun janji adalah hutang-hutangi budar kini orang sembarangan karena ternyata nadar niku adalah satu kepinginan hajat yang disandarkan kepada fardu kiwayah ataupun kepada sunnah nenek masalah bab nadar kok sampun ke ucap maka wajib kudu dilakoni nek nadar dilakoni harus membawa kesainan kemanfaatan dan kemaslahatan tapi nadar barang dilakoni kok enggak wamaksia enggak wadusa enggak wadurot maka namanya bukan nadar kasus kejadian tanggane kulok anaknya kawicilik meriangan bain akhirnya orang tanya ngucap bocah tambak-tambak nama ringan diora diopata bitna ring diora eh diopata bitna diopat-opat nama ring diora ngora mari-mari janji ngesok lebar sunat sunate mari meriangnya mari tak tanggapnya mesin mesin geraji mesin mesin geraji apa geraji mesin lah ketika lebar sunatan bocah sunate mari meriangnya dipun berkai mari bu lembarang mari mantun sembuh jebulepan nanggap geraji mesin tanggane ngelarui kangkaya ngara nana tanggapan liane nemen lah masa kajatan nanggap geraji mesin rapantes akhirnya nyate diwurungakan barang nyate diwurungakan anaknya meriang maning malah nemen banget langsung ngedrop di kemaring rumah sakit akhirnya diantar kemaring rumah sakit ditinggal karo mamane bapane bali maning maring omah gawe surat pernyataan temenan gawe izin karo balet desa nanggap geraji mesin set dinamuput di spekker Hai lagu di spekker be saruna rapatut ikut di spekker sedinamuput iseng berbekan tanggane nganti semabut alesane uang tuane jarene nagar iku alwadudainun janji adalah hutang ya ikut teksaru tangi Iya tapi nekwis anasi ngeling na bawa iku nadar ucapan sing botan sae maka sing dui nadar bisa nyaru tangi bayar Kak Farod bagaimana mengkifarot ini kantin ngemaringi santunan karo anak yatim yatim piatu daharan karo fakir miskin duafa atau diganti karo puasa contoh ya Allah jebule wingaku ngucape rapik iskadung keperucut kulah hilaf kulah istifar nyon pangapun ten tak ganti kulanggone nadar karo puasa Insya Allah lo tak ganti nyarutang nadar menekotak kifaroti dengan cara pulau puasa pitung dina berarti selama pitung dina niku seget urutan pitung dina puasa tapi menawi kok antuke puasanya belum catan gboten oponopo sing penting niate kanggo nyarutang nadar tapi mboten parang niate setengah-setengah kayak contoh ya Allah kulenek anaknya rengking siji panpuasa sepuluh dina tapi nekuat sih isenganggota api nasi ye neki konora mesti kudu mantep sepuluh dina ya sepuluh dina nekwis puasa nadar berarti lagi tindakan jendengan kok disuguih pedang karo sebul hajat sapat awis puasanya embatan sakit dibatalkan kejarin lagi puasa sunah lambatan menopo tapi nek puasa nadar adalah puasa wajib di luar bulan Ramadan jadi puasa nadar kudu dilakoni ini harus dipunsiapakan waktan kayak dinan iku loh Insya Allah puasanya niki puasa dalam rangka njuwet njuwet puasa menuju hari ya iya Hai 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 anak-anak ini perawan metet Hai sampai di lamar besi neng-neng ya nah berhubung durung arti ijab kau boleh kapan langgolet ridonegusnya lo dati nekulau puasa lambdan iklimpun empat bulan lebih berarti konggone puasa tetes dinten dinten puasa kalau rencana nih Pak Ustadz kalau iftor mba talakan puasanya sesetek lebar hijab kopul sah sah terus indulanginya pojone hai 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 rencana nyong kayak gue bu tadi calonikulo puasanya kencengnya puasa sosiet banget ya Allah lanikipuasa Niklo sabat awis botan sakit dibatalkan karena lagi njuwet-njuwet pake nyon tambing barokah walaupun ya lo ceruk apik nemeni gue ya lengkeng yang menos-menos kayak gue ya Allah tapi nikim botan sakit ngelunturakan kali niatekul Alhamdulillah Pramilo hari ini butar kini adalah dalam rangka menggugurkan nadarnya kantinimbali dalam mumpuni kenderek soan mantan hajatipun ingkang putra-putri yaitu menikapak ariwi bawah kalian ibu uswar hati sepindah tasyakuran wali matul khitan ingkang wayah menikap ananda Muhammad hasmi Zakaria kaping alipun adalah dalam rangka wali matul waqiroh tasyakuran menempati rumah baru Alhamdulillah Niki adek kulo sudah disunati 6 minggu kapengker Alhamdulillah kitanya sampun mantun ternyata kali keluarga besar ibu uswar hati Niki adalah kesinambungan hajatan kepingin dui keluarga mis bangun omah kan timbangun imani bangun singi seni omah sing dikepingin ini kan dui keluarga suaminya soleh istrinya soleh betul bu tapi ngga onten malah keluarga nabi suaminya soleh tapi istrinya durhaka keluargane Sinten Nabi Nuh keluargini Nabi Lut alai salam suaminya soleh imani kuat seorang nabi tapi istrinya durhaka durjana keluargane Nabi Nuh keluargini Nabi Lut suaminya soleh tapi istrinya durhaka na'udzubillahimin anamani model istrinya soleh ah tapi suaminya preman keluargini Sinten Fir'aun istrinya Fir'aun namanya Siti Asiyah Siti Asiyah next Siti Aisyah Niku Garwane Kanjeng Nabi tapi Siti Asiyah istrinya Fir'aun Siti Asiyah pada-pada bojone Niku wong kafir tapi Siti Asiyah Masya Allah ahli zikir ahli solawat sampai-sampai pernah satu ketika kejadian pembantunya lagi nyisi rambut Siti Asiyah di lalas Siti Asiyah tiba karena kaget Siti Asiyah ngucap Subhanallah orang sadar ngone zikir ke ucap banter akhirnya pembantunya krungu jebulin dinandina Siti Asiyah niki zikir ngucap mengesahkan asma negosti dilaporna karo Fir'aun sing akhirnya Fir'aun murka jebulin bojone malah iman karo gusti Allah akhirnya Siti Asiyah digodok nang Fir'aun nang panci bu senaceng digodok nang panci tetep zikirnya orang mandek-mandek saking kuatai iman karo gusti istrinya soleh ah tapi suaminya turhaka turjana nanti mabajingan betengikin nemen Fir'aun ya Allah ngone tengik benganti kada luarsa nanti ekspayat mati besi kafir na'udzubillahimin sing dikarepakan kulapan jenang sedoyo kaya dene contoh keluarginya nabi ibrahim alaihis suaminya soleh istrinya soleh ah wisaikin jenengan milih arep milih kaya keluargane nabi Nuh keluarginya nabi eh apa keluargane nabi Nuh keluargane Fir'aun apa keluargane nabi Ibrahim keluargane siapa jenengan milih keluargane nabi Ibrahim temenan es tuh neke pingin milih keluargane nabi Ibrahim nyonto tapi ngapung tan nabi Ibrahim bojone papat pemen kepan lanjut apura kepan terus apura ke orang Bapak bojone papat pemen lanjut iya nupan ngundang mister lanjur cari mister lanjur ternyata nabi Ibrahim alaihissalam memang garwone sekawan tapi jangan salah nabi Ibrahim alaihissalam garwone sekawan niku alasannya kuat alasannya sangat mendasar karena ternyata nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan kenapa kok nabi Ibrahim di khitani dalam rangka tujuannya berkhitan adalah pertama membersihkan diri dari nadis dan kotoran yang kedua dalam rangka supaya memperbanyak keturunan ning ternyata keluargane nabi Ibrahim arepan khitan maon paringi ujian sing luar biasa diantaranya adalah nabi Ibrahim pertama menikah niku usianya 36 tahun dengan seorang perempuan dari syukub Babylonia Siti Sarok namanya terkenal dari syukub Babylonia niku wawadona ayu ayu ini luar biasa termasuk Siti Sarok gede door lancir kuning irungin bangirin beripat tembolala kulit putih irungin mincis lambene tipis wuhh ayu ini persis kayak mumpuni kebablasan kebablasan Siti Sarok ikut cantiknya luar biasa masya Allah wah ini nganti moblong-moblong bu tapi bareng dinikah nang nabi Ibrahim nganti puluh tahun puluhan tahun rameteng-meteng biasa jenengnya tangga nger ngomong kadang-kadang nyelak kutrak tangga-tangga perek nek ngomong kadang nyelakkit orang bojo-mbojo dirasani iiii prawan tua bolu likur tahun jari prawan tua padahal kan prawan mepet sami maun barang wis bojo payu rapes si dirasani nantanggane cerene kuliah tekan sarjan barang bojo ngalakor bakul buah eh si dirasani bae barang wis bojo eh si dirasani bojo tahunan rameteng-meteng ketara mesti silanang orang urib orang urib peduh sepak ya Allah papone ngacik pikirannya mana-mana ini mulut tetangga semantenuki Siti Sarok nanti puluhan tahun rameteng-meteng ini tanggane ya Allah memulutnya itu sangat berbisa tapi ternyata Siti Sarok istri seorang nabi kuat imane teguh pendiriane nanti ngucap kali suaminya pak koyok ayane Allah dari ngeresakakan kita punya anak dari rahim saya saya persilahkan kepada panjaringan pak monggo bapanem bojo maning nabi bro menjawab temenan apa temenan pak tapi untuk syarat eh Hai itu Kang shoting panceng perak nemen ngeraku melaku Mareng nge-dipay di shoting ya Allah ya Alhamdulillah beginilah resikonnya dati seorang nabi Muhammad pamer nemen ya Allah ulang-ulang-ulang kita kenapa datik laleng olah Oh iya ternyata nabi Ibrahim konbojo maning nang bojo wadu ne yaitu Siti Sarok apa jawabannya Siti Sarok iya Pak Sampianta kongkong bojo maning tapi yang mencarikan istri kedua saya sendiri Uduh mantep nemen kan zaman sekiya langka nek nangcila cat langka kue arti nek oh kuduturan anak anak tapi jumlah orang akeh nek nangkene langka artinya apa orang anak sama sekali tidak ada ah Niki perbedaan bahasa ngapun ten di cilacat arti ne langka Niku ada tapi jumlahnya enggak banyak mula kalau di bahasa kamus besar bahasa Indonesia Niku kan harimau adalah satwa langka yang dilindungi berarti kan harimaunya ada tapi jumlah orang akeh nimboten masalah bukan berarti kalau Niki lagi nyanjung bahasanya cilacat paling bener nih kumboten tapi Niki terkait kalau bahasa langka Niki jebule tenggin cilacat arti nek anak tapi jumlahnya orang akeh contoh nok mana Maring warung tuku lombok nangumah lombok kewis langka kalau di cilacat berarti lomboknya ada tapi jumlahnya saatik mungkari rong belindi kenapa tidak dihabiskan semua jengkene kitab adhkaru nawawi buatan pareng ngetekna sesuatu dengan sebegitu langsung telas opemali kebutuhan pokok kayak contoh bumbon dapur jenangan biasa masak lombok kelima lanang dapur komungkari lima berarti sing dimasak lombok kepapak di lewi lah siji Niku aturan nang kitab adhkaru nawawi dalam rangka apa supaya go nyambung rohmat singesok aja dintekna nang dina iku artinya golet sedina aja diintekna sedina di contohnya nang kitab adhkaru nawawi nang dompet arto ninjinan mungkari seket ebu biasanya belanja maring warung seket ebu tapi berhubung nang dompet mungkari seket maka singguh belanja patang puluh ebu di lewi lah sepuluh ebu karena apa mesti sewaktu-waktu anak butung dadak orang ketang sepuluh ebu bisa kena dimanfaatkan mesti anak kebutuhan dadak walaupun lomboknya mungkari siji anak butung dadak bisa dimanfaatkan walaupun siji Niku aturan nang kitab adhkaru nawawi sehingga terciptalah bahasa nang cilacat langka iku artinya anak tapi jumlah orang akeh la jaman saiki wong wadu nawani singlanang konbojo maning apa anak-anak tapi langka kilangkani langka cilacat budu langka tegal langka anak tapi jumlah orang ke nik nangkini anak jumlah orang ke disebut apa dalam secuil wong wadu secuil bentuknya kayu ngapa apa musikil karo wateng pro jereh secuil kalau jarang Niku kan terkait dengan waktu ya Allah yusartina kerudar kini lawas namun rangeneh jarang meneh sampai nyatanya jadi wong sugi ya jadi jarang meneh ya jarang Niku terkait waktu naik cara cilacat tapi naik masalah benda ikwarane langka wong wadu nawani silanang konbojo maning anak tapi langka contoh adek kelas saya di Indosiar namanya Neng Mas Neng Mas Niki asli Karawang putri seorang kiai dari Karawang Mondok Danguteng Jawa Timur ternyata memutuskan setelah dari Indosiar pulang umurnya masih 19 tahun nikah gasik kali seorang kiai muda saking Ciamis Jawa Barat ternyata walaupun ke mudan be pesantin yonde usaha Alhamdulillah setelah menikah keluar gini bahagia di karunnya dua orang anak lah ternyata setelah di dua orang anak tiba-tiba Neng Mas bilang begini sama suaminya ayang Mbeb Hai dinantina bapaknya ngurus pondok dinantina bapaknya usaha ngurus kantor aku ya lagi seneng mulang santri kena ngomah walaupun aku isteri anak loro tapi ngapurannya ya Pak aku khawatir sampian orang anak nasi ngurusi dadi ayu Pak tekan termarin Jawa Timur akun Dekonco pesantren bie nang pondok sampian tekan termarang Jawa Timur tak nikah nakarokan caku kikgu ibu akhirnya temenan diantar Teng Jawa Timur kali Neng Mas ini dan suaminya nikah Tenggene Jawa Timur kali batir konco pondok pesantrennya disaksikan langsung Tenggene Neng Mas Niko akhirnya setelah nikah diboyong Teng Jawa Timur sami-sami mulang Teng pesantren buatan percaya searching Teng Google lama kalau semantin Britanni lakukan terus cita kmRuob兄 ya laku piuninnya semua Easy Ceru-seru mokrungu לכnya balik tanyakan ya nekrungu babanin ngapa walafu sama dekura katanya mau ngimpi ngimpi apa ma aku ngimpi bapak bumbun cina wong wadun nyong kaget takut siapa ma yang pura ngerti orang jorong ngimpi mprenyong tangi seka ngimpi ya lo rasanya kebinapluk bapamu ya jadi tapluk mungka dari ngimpi uh kurang ngerti rasanya aku jangan ngimpi bapak bumbun cina wadun hatiku rasanya kaya disilet-silet rasanya dikwede opong geni bareng waya isuk mamanya kulenggaknya wadang kopi hari bapaknya kok mamanya nyong takutnya gepak kaya mau bengi wadun siapa bapaknya kuleng kebingungan kalau nyeruput wadang kopi wadun siapa iya aku mau bengi ngimpi bapaknya ngomong cina wadun ke siapa yang buang kasi ngimpi taku neng niku mamanya kulabu ngambil cerita neng mas monora terima lapaman nanti kejadian perang dunia kepapat maka dari cerita sini Siti Sarok Niki wadun sing luar biasa mana Pak Bapak nih bojo maning karena aku berpikir kita punya anak mungkin bukan dari rahim saya sepuluhan tahun Pak kita ikhtiar dongak ikhtiar ngibadah ikhtiar badan tapi nyatanya dirin diparingi keturunan Bapak nih tak boleh tak bojo maning aku singgulit na bojo kedua akhirnya Siti Sarok mencari siapa kiranya wadun sing pantas didatik na istri kedua untuk sang suami bareng nemu malah pembantu nedewe ke asmane Siti Hajar dari syukur Afrika guys hirang kulitnya ya Allah njenengan kedumek kulitnya wis glowing glowing sekin keran kulitnya sampai anewaja salah wong hirang kedibelani nang kanjeng Nabi nanggone kitab jam musyohir halaman tujuh sampai halaman delapan kanjeng Nabi ngendikakan Ittakhidu asaudan hormatilah wong hirang ngece banget sampe ya kaya ngerti ya nang ngata kanjeng Nabi kok sampai ndak meleh hadis kon ngormati wong hirang istri kesebelasnya kanjeng Nabi asmane Siti Saudah Siti Saudah kanan anaknya Siti Saudah oh ini kibating ala baroka saking garwa-garwane kanjeng Nabi ternyata Siti Saudah istri kesebelasnya kanjeng Nabi dari suku Somalia ireng kaya dene Siti Hajar kalo Siti Hajar kan garwane Nabi Ibrahim tapi Siti Siti Saudah istri kesebelasnya kanjeng Nabi tapi jangan salah walaupun dari Somalia ternyata Siti Saudah putri seorang raja Somalia memang kulitnya hitam dan ono nilai plusnya Siti Saudah dinika oleh kanjeng Nabi jebule wis randa berulang kali berandane randa tuanus murag what is a murag monopos terbukti dari sini kanjeng Nabi garwane kataniku dudunat suh karena ternyata kanjeng Nabi akan memuliakan dari orang-orang kulit hitam yang iman karo gusti Allah ternyata kanjeng Nabi setelah menikahi Siti Saudah sampai puluhan tahun pun sampai kanjeng Nabi wafat Siti Saudah sedok tidak ada keturunan satu pun dari Siti Saudah tapi ternyata Masya Allah berkaih niku luar biasa ternyata Siti Saudah dua pembantu dua budak niku setia setia ini luar biasa nanti budaknya niku ngucap ya Allah aku pingin ngabdi karo garwane kanjeng Nabi niku Siti Saudah yang ternyata Siti Saudah karo kanjeng Nabi kulotak ngabdi sehingga ben kuloniki kaparingan berkaih saking istri Nabi setelah mengucap begitu ternyata malah pembantu alhamdulillah rumah tangga nanjur hamil meteng bareng lahir menjadi seorang ulama yang begitu luar biasa alim putrani cerdas daya hapale kuat ibadah luar biasa padahal putrani pembantu ini karena ternyata ibu nih nereka kendatus budaknya Siti Saudah sampai pembantunya pun uli berkaih alhamdulillah makasih kulit-kulit ireng ngurasa cilik ngati nguniki disebut akan langsung kali kanjeng Nabi ittahidu asaudan hormatilah wong ireng sebab wong ireng ya keunggulannya sebisan kulenggane wong ireng gue tahan lama yang kedua anti gores orang gampang lecet dan yang ketiga wong ireng keunggulan orang gampang luntur kesorot lampu ya ireng lebar kudanan ya jeng ireng orang melocok-melocok nih ternyata walaupun Siti Hajar dari suku Afrika ireng luar biasa tapi memang dinilai oleh Siti Saroh istrinya Nabi Ibrahim ternyata Siti Hajar ini kuat iman akhlaknya apik sampai pembantunya saja duwe akhlak saya majikane wadun jatuh cinta karo akhlaknya maka Siti Saroh berfikir ya Siti Hajar senajan budak paske didatek na bojong go bojone nyong akhirnya tenanan setelah dinikah beberapa tahun setelah pernikahannya Nabi Ibrahim karo Siti Hajar tetep buten hamil-hamil bojok keloro akhirnya mikir maneng Nabi Ibrahim ya Allah apa nyongkon bojok maneng apa ya dan bojoneake dan yang bojok keloro ya remeteng-meteng akhirnya satu ketika ikhtiar ngibadah karo gusti Allah setelah habis sare ternyata Nabi Ibrahim AS salam ngendikan kalian garwane geniku Siti Saroh bojok pertama ternyata di dalam tidurnya Nabi Ibrahim ini ku ngimpi keterangan saking imam ibnu abbas rodil ungu anhu ternyata setiap mimpinya para Nabi adalah wahyu saking arsa negus di Nabi Ibrahim ngimpi nampak wahyu disampak nah karo bojok pertama geniku Siti Saroh anu bu aku mau ngimpi nampak wahyu saking arsa negus di Allah ternyata ben kitan di keturunan kita nyong khususnya kudung lakoni hitan Siti Saroh balik tanya hitan ini ku ngapa pak walah gue durung ngerti ya bu hitan gue ngetrok luar biasa Niki tukang syuting setim kali jenengan pak omgial khamdulillah effortnya luar biasa nganti sandal kayak rinangkana demi nyutingku terima kasih pak sesi dokumentasi channelnya ngapa channelnya ngapa channelnya ngapa pak jenengan channelnya ngapa ombo tenonton channelnya luar biasa Niki ditamal kaset CD Alhamdulillah berlilah kaset dan CD-nya jangan bacakan Niki Alhamdulillah saking ibu Darkini dan Darkana channel Darkini dan Darkana channel tekan apa Miki detiklah tekan apa ya oh iya Nabi Ibrahim alaih salam jelasnya karos di pisaroh bu hitan iku ngetrok kulit kulup kulit kulup kunyong kye mengandung kotoran utawa najis jadi berhubung kustyalah kye cinta karawang sing jaga kebersihan jadi kulit kulup ngearap teketrok tujuannya hitan ini membersihkan najis dan kotoran supaya ngoning ibadah sah ditampan angkustyalah ke tujuannya hitan lah Siti Saro balik tanya pak bapak ini dikajar kulit kulup kulit kulup kulit kulit kulup tidak boden boden kek aja pen-pen geng ngunit takun temenan soalnya dikajar dengan durung arti atau jelas nah tapi nge-mis ngarti orang mau itu jelas nah set nyontak takun ke sebelah ini assalamualaikum ibi bongi sarfi jeruk ya non saya bu jenangan pirsung ngertos kulit kulup tidak boden apa nah pang ya terpaksa aku dijelas nah perhatikan saran-saran kulit kulup itu adalah kulitnya anak laki-laki yang persis berbentuk seperti kulit kulup kulit kulup kulup kulit 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 marang maning bos artina dimana bocah lanang cilik lewat di pelantai kata roket jaren panggocon itu ya tapi kan Nabi Ibrahim tetap jelas Nah Nabi Ibrahim tetap menjelaskan Kayak ibu Kulit kulup itu adalah Kulit Kulit kulup itu adalah Kulitnya Wong Lanang yang berbentuk Seperti Sikit-sikit Aja ditabrakin dinginnya Kalo mikir Kulit pucuk Kemaluan Wong Lanang Nah Berhubung ke pucuknya Mengandung kotoran utawa Najis Jadi kulit kulupku Kerepanteng ketok Karo gaman Siti Saro kaget Ya Allah Pak Ini kaya gejaran Aku rasa tuju Lah ngga pernah rasa tuju Ini perintah gue Setia lo Lah pak Kulitku penuh barang langka Barang siji-siji Ini pak Langka ganti Ini Angger diketok Ya pemen aku Sing wudu pak Pokoknya pak Mis nanti bocok Sing kepindu Biturung-turung Di anak Kapan diketok Dan Nabi Ibrahim terus ngantikan Kan rotak ketok Kabe Tak lui Tenang Be ore penyora Setuju pak Khawatir Mbok nganti Nabi Ibrahim Supit tenangan Akhirnya gaman Saanan Anan emodan gaman Nang dalam Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Barang lo ngok Nabi Ibrahim Nemu Wadung Wadung apa enggak Wadung Wadung Ini apa ya Cara ini Kampak 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 Cara ini Perakul Ini kelompok ini Jangan cerdas-cerdas Neman ya Anan emu Perakul Anan baca Plentek Barangan Eh Udan kepimen Lanjut Tetap Diterus Udan-udanan Ngoyos Bareng Ya Allah Moga-moga Singkena rintike Udan dinaiki Segala penyakit Diangkat Ya Ragu Setia Allah Amin Allah Sita kita Kan apa Miki Plentek Nah Bareng Nabi Ibrahim Namu Perakul Langlongan Dipundut Perkule Nabi Ibrahim Langsung Tindak Maring Alas Nang Tengah Alas Nabi Ibrahim Sumer Ana Watu Gede Nabi Ibrahim Terus Melorotakan Celana Terus Jagong Metatak Nang Sandor Watu Gede Nabi Wis Langga Matatak Nabi Ibrahim dicimit nang piambake langsung dilandes nanang sak dureng watu gede maklaher kinjinan Guyu maksudnya apa waktu Niko ngumurin Nabi Ibrahim walung puluh tahun lebih sampai ngoneng Guyu aja karo dibayang nah ala 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 dawa nemen ya wulung puluh tahun ngangkai kisah laut nemen ala lanorannya kuya durungerti bu intinya bulung puluh tahun di landes nanang sandureng watu gede Nabi Ibrahim nyapang perkul terus persiapan ancang-ancang pasang kuda-kuda kerendongan bismillahirrohmanirrohim pendelo copot helmnya Nabi Ibrahim bareng copot helmnya nabi Ibrahim Nabi Barry merasakan sakit yang sungguh luar biasa saking sakit deh nabi ngantus jumbul-jumbul tapi kalau tulung-tulung iya 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 cih kincinan aja nguyundingin kan orang ngebius orang ngeanastesi datu sekali diketok bing ngekampak ngekperekul yurasannya laran iya 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 jumbul-jumbul sehingga akhirnya nabi ibrahim alaihi salam dirawi malaikat jibril malaikat jibril diutus karena gusti Allah mengobati nabi ibrahim bareng nabi ibrahim diobati malaikat jibril atas seridoni pun gusti Allah langsung sembuh seketika karena langsung sembuh tanpa pikir panjang nabi ibrahim langsung kondur di dalam duki dalam tengah karena nabi ibrahim pun nanya rebentuk nabi ibrahim ini terus kepingin 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 ngetes kepingin ngerayen nenggo neng ngerayen ngetes karo bojok nome karo bojok si nomor loro gini ku siti hajar bareng dijajal siti hajar bojok loro kaget karena kaget ngerladi weng arti dikijik langsung direyen kaget lah siti hajar takon karo nabi ibrahim nge takon kaya gie ayang mbep biasa bojok nome kan mandan anu centil bu pak anu neki korat tau tau nih mandan beda nabi ibrahim balik takon nah beda kepingin bu orang tau tau nih ngapuran nih pak klo dati kerasa magles wala iya mah ya Allah bapak kelalin orang yang ngarti karo seliramu kia bisa nih kue kerasa magles jalaran bapak kuis ngelakon nih hitan hah hitan sih nampu pak hitan iku bu ngetok kulit kulup sing tujuannya kulit kulup pucuk kenggungku kuis dibuang kagung membersihkan nadis dan kotoran bernyibadai ditampak karo gusti Allah iki mulane bentuk kuis mandan beda mulane kue kaget kue pantesan kerasanya magles cerita karo tanggane nih siti hajar kone cerita karo tanggane kan karo sedulure menece kckayigi smok kisuk si tja cycle kore tanggane pouvoir hutan yang mandan gede karena mem كل pokok da Jangan jalan sampai payung-payungnya bagaimana mw hum mas extreme chính penting batang terlalu ingil boleh pakai payung yang di depan tapi sudara dokumenta pundak emregi tapi mengegarkan kok mengegarkan tadi ya anu ma naik cara cilacep kayak payungnya digarna kayak gue lah berarti bahasa Indonesia kan mengegarkan bu apa ya membuka nah ini membuka payung aja kebanteran enggak boleh boleh yang depan pakai payung gak apa-apa enggak laras hati-hati alon mawon didekek nah kan cancemi lupa yungan nah kan so sweet kayak gitu kalau nembang yang hujan turun lagi dibawah payung ini ku berlindung kalimatnya salawat saluah ala nabi muhammad salawat apa ya nyuman dan lawas kira salawatan bu ayo udhannya mandan gede nah serah kalan mohon lagi Allahumma sadi'ala muhammad doh singkenging toyani jawah dinten menikofa insyaallah niki udhan engkang datu saken makmure tanah harjo sari kidul berkah keluargane berkah ngumure berkah rizkine berkah ngilmune amin allahumma amin allahumma nge nge sakit beton apa-apa alon mawon pak banser nge lari ini nih ku kaget sing santai mawon monggo ingkang betop putralit sakit putralit pinarak wantan yang tarupi pak ariwi bawa kalian ibu usfar hati monggo ingkang betop putralit semonggo pinarak wantan lopet tarup semonggo dikitipun paringi fasilitas mergi saking pak banser khususnya sing betop putralit mbah-mbah lansia nonsewu sewidak pitung puluh tahun monggo pinarak wantan ingkini tarup sing nom nom insya Allah bakoh-bakoh nge sehat-sehat nge insya Allah ini justru kenabahnya nge tambah sehat dipunjauhkan dari segala wabah dan musibah amin allahumma amin allahumma mendikani Allah wa nazalna minas sama ima amu barokan kustila sengaja nurun agen banyu dan sokolangit mubarakan go barokah go barok go barokah nge monggo monggo sing betop putralit putralit dibetoteng tarup monggo pinara monggo pinara jep berarti nikotek sirat saget mundur malih tengsi pelawing kapan nintya yang pake baju puting jeningan mundur nosew maringi margita margi soal ini kata ibu-ibu yang kami kejauhan betop putralit monggo 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 panjiran menyesuaikan mas tatok ngukur kemampuan karena menarafan napsi harafan robih wong iso wong iso moco karo kemampuane dewe berarti tandane iso moco karo kekarapan gusti lahir robih jangan sampai jeningan dumwe haken kepingin meriksani mumpuni jenan makso untuk hujan hujanan ampun ampun ketika jeningan kagungan riwayat penyakit yang memang ketika kehujanan kok gampang sumeng gampang flu yang kagungan payung payung yang diagam yang kagungan payung taruh pepa arif ibu uswar hati semua yang kagungan tidak masalah tidak ada dalile dalile pilih ternyata dati menung so joc senang nyepelek no barang sepelek wak sa an sak roh sa wa hu wa sh rula kum wak sa antuh ibu say wa hu sh rula kum dati menung so joc senang nyepelek no barang sepelek karena ternyata gusti Allah ngangkat derajat menung so bisa saking barang sepelek bukti nyata niku klasa tiker ditukur rega lima ngewu lima ngewu niku rega ngewu kang salewu dituku dipokongi dijagongi diantuti sekalian tapi setelah udang bekas pokong mau gak sirah plastik mulia mbak plastik mulia artinya apa sengit karawang aja berlebihan karena ternyata mesti sewaktu-waktu butuh karawang sing disengit kemau wogoh simbetopu toalit pun paringi mergi pak banser hari niklo sumerep banser kita kerjanya begitu ekstra buat namung mengamankan saya tapi juga derek mengayu bagio kali hajat setiap masyarakat tepuk tangan dulu dong buat banser ini luar biasa atur non sangat pak banser kayak tentara langit menanan alhamdulillah alhamdulillah pun paringi udan bu jujur mawan kuloniku gak ada kemampuan bisa ngendek udan nguning gue janget sampe nyomong temen anan nyom bisa ngendek udan cuma orang kepenak kero gusti Allah sombong temen udah norah udan kabe kersane gusti maka kita ikut adabnya kanja nabi kalau ke rawan hujan pertama tidak boleh mencelah hujan orang pare ngelak ngelak udan contoh nempe ketemu mumpuni udan dasar udan pengertian orang uli salin apa karena ketika hujan turun gusti Allah ngutus malaikat mikail malaikat mikail malaikat mikail diutus oleh gusti Allah menyampaikan riski bentuk hudan menung jadi jenangan kok ngelak ngelak hudan tandanya ngelak ngelak malaikat menyampaikan riski jenengan dianjurkan untuk berdoa salah satu dosing paling simple tur gampang ketika turun hujan jangan sampai jenengan nenggu ngucap wooo ngajin ngone pakari wibawa mala udan ketara gemas hari wibawa kelalin orang balana sempak maring payon langkah hubungannya antara udan karo sempak pakari wibawa udannya udan kersane gusti Allah insyaallah ini berkah kagih hajat dan adaripun ibu dar kini amin Allah lanjut akan sekedap akhiri bareng cerita istri mungguwe gusti Allah sah mungguwe agama Islam ngatan Gebu beberapa bulan kemudian Siti Hajar yaitu istri keduanya Nabi Ibrahim hamil Bapak Ibu lahirlah seorang bayi kakung Gipun menikau Nabi Ismail alaihis salam jadi anak pertama dari Nabi Ibrahim tapi dari istri kedua geniku Nabi Ismail alaihis salam kemudian bagaimana nasibnya Siti Saro bojo pertama yang telah merelakan bahkan estu-estu Maringi menang hak kepada Siti Hajar ternyata Siti Saro bojo pertama bojo tua tetap sakit hamil tapi kudu sabar nunggu setelah Nabi Ibrahim alaihis salam usianya 100 tahun nembelah Siti Saro bojo pertama bisa hamil berarti nunggunya hampir sewidak tahun lewe di nikah nang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim usia 36 tahun dan ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun nembelah Siti Saro doyo kekuatan ternyata Siti Saro hamil melahirkan seorang bayi kakung juga namanya Nabi Ishaq alaihis nah ini ku dari Siti Saro bojo pertama geniku dari keturunan Nabi Ishaq alaihis salam ini ku kata keturunan para Nabi diantaranya Nabi Yusuf ini ku dari keturunannya Nabi Ishaq alaihis salam ternyata sabarit tetap membuahkan hasil tapi tengriwayat dipun jelasakan garwani betenamu kali tapi sekawan istri ketiganya Nabi Ibrahim namanya konturo Sinten Bu udah konturo ngaji malah konturo konturo niku istri ketiga lajeng istri keempat namanya hadjun dari keempat istri Nabi Ibrahim alaihis salam dikaruniai 11 orang anak istri pertama setunggal istri kedua setunggal istri nomor tiga maringi enam istri nomor papat maringi tiga jadi sing paling ngekeh bojo nomor telu geniku Siti konturo tengriwayat dijelasakan kita niki suku Asia Tenggara kulit kita sawo mateng ireng banget ora putih banget ya ora mulanya ciri-ciri orang Asia Tenggara cilik ireng metengan kaya Nabi Ibrahim alaihis salam tapi kan bojo tetap Siti nyong pro yang cita-cita anaknya seholas putok titip-titip namanya pondok pesantren katus niku kiai kalau gadah cita-cita optimis soalnya kalau mirang kabar calon iku lonek walhamdulillah ada keturunan gen kembar dati rencana nyong anaknya seles meteng iting nam jadi meteng loro meteng loro meteng loro meteng loro iku weh ya genewang babaran kepenak apa rasih kepenak soalnya nyong menambah kerungu jere aranewang babaran kur tarik nafas karo ngedeng ngigit tok jadi ujar kula ya aranewang meteng babarane kepenak kepenak kapurah oh kepenak yang ngisuk cicipin nang nyong tapi yang ngeranakin nyong setelah sekayongnya bojone nyor aku berkatokan ya Buya nah gue sing dati syarat nang nyong nyong golet bojoke sing sarungan jadi gampang di apa kena mau di pelontek kena ya lo moga-moga calon bojok kurang nonton video di naik yang ya jadi ngemarin youtube ya pak ya mau nganti calonnya nyong nonton nyong isi ni hara calonnya nyong eh bis sore Bu mau kan perjanjian ngajin nganti sikile melar nah dongah awal gue pak ya waw nyakseni loh nguneng ngajin nganti sukuni melar lagi pak bansir gue ya Allah nganti ototnya metu kabe gue udah pancetua ya 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 nganti melar banget nganti ototnya keton kabe Alhamdulillah berarti Niki wis melar Niki pun melar budar gini soalnya Niki wis jam setengah sekapan Insya Allah kulemi gak mau jam kali Niki jam setengah sekawan ibu oh siapa ya uswar uswar hati paham sangat jadwal kula malah mau dalu saking batang minggi sonten saking batang makin niki saking kali wadah sepindah mereke saking mereke kita ngampil gading tiap dintam seperti itu sehingga memang Alhamdulillah lo dipun timbali ngaji desa banjar harjo tersari kitu lonten dalemipun eh bapak ari bawa kalian ibu uswar hati Alhamdulillah kanti hajatnya menempat di rumah baru ditempati kalian anak-anak yang sholih sholih kah sambing ngaji bahkan cinta dengan sholawat napa yang kada dos hajat pak ari bawa kalian ibu uswar hati kaparingan sehat walafiah datus keluarga sing mawada warma wasakinah diparingi duri ngkang sholih sholih kah datus keluarga ngkang ahlul ibadah paringi istiqomah kaparingan datus keluarga ngkang ahlul janah bapak ali masyukur sekalian keluarga saking bopo ipun pak ari bawa muki-muki kaparingan tempat padang jembar kuburi dipun paringi gampil hisabe pun paringi suarga negusti Allah amin Allahumma khusus adekul ananda muhammad hasmi zakaria datus tarik ngkang sholih laringkang kurrat na'yun datus laringkang min ahlil ilmi min ahlil quran min ahlil khair min ahlil ibadah amin Allahumma pasun ampun kondor ampun jengkar rumin awit samaki doa badeti imami kali pak kiai asrori doa badeti pun imami kalian oh katus nego siap 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 ngeeh nampi aku dikipat kipatna karo msi kayak ngipatna nyamuk nge pak msi muka simulau ko terima kasih samaki lebar niki mumpung jenengan tesi jumeneng langsung di lanjut kalian mahalul kiam kalian keluarga besar jam iya simtudurur asikol mustafa sumongo maturmbandun sangat terawih pun klosun ampun kondorumin dari santan mahalul kiam lando asrakal saking keluarga besar asikol mustafa saya kembalikan kepada pembacara pak iayi maturmbandun sangat terawih pun samaki doa dipun imami kalian pak iayi sumongo saking kalau saya setelah lepati pak mumpung jeneng maturmbandun sangat warah masyayih warah ustadz ingkandiri hadir wantan ing desa harjo sarikidul wantan dalemipun bapak limaskur bapak arwi bawah mudah mudah saya diberi doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggih mali wantan sanes majelis amin Allahumma wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati